Intro Nah teman-teman di video kali ini Aku mau ajakin kalian untuk staycation di pantai selatan Tepatnya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta Nama tempatnya Acala Ayu Konsepnya itu cottage yang masih sangat kental dengan luar sealamnya Baik dari view-nya ke laut lepas maupun dari desain bangunannya Aku berangkat dari Malioboro dan untuk mencapai kesini Membutuhkan waktu sekitar 2 jam setengah Siapa orang? Dua 20 ribu 20 ribu Itu ke arah sana juga mas? Kok masih kesana lagi dari sini paling kecugi luar Makasih ya, mas maaf tangan kiri Dari pintu masuk kawasan Gunung Kidul ini masih harus berkendara sekitar setengah jam Tapi gak berasa karena view kanan kirinya sangat cantik kayak begini Oke teman-teman, aku tuh lagi penasaran banget sama salah satu resort atau cottage atau hotel yang ini di Gurja Seperti di Gunung Kidul Karena itu hotelnya tuh lagi kayak bungi banget banget gitu Aku tau dari social media tempatnya tuh Instagram aku banget Autogenic banget Dan terus aku browsing juga di online travel engine itu harganya tuh ya gak begitu mahal Relatif gitu, relatif murah Nah aku mau berstik ya Tempatlah sewap segitu Oke disini Kalian pengen tau banget Yolah selesai Lihat ini Tunggu apa-apa aja Disini view-nya udah cantik banget kan Tunggu apa aja Teras, balkon Teras, balkon Teras, balkon Teras, balkon Terus, di sini ada kolam renang Sama, di sebelah sini ada bar Teras, balkon Terus, 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 balkon juga kecil ini ya lucu disini ada jendela yang ngadep ke laut jadi ruangannya cuma segede gini aja ya terus disini juga ada tempat duduk, cuman tempat duduknya lucu banget ya, dia kayak ayunan gini, modal ayunan ya terus sama langsung ke kamar mandi nah ini kita dapetnya kamar mandi yang semi outdoor jadi atasnya tuh agak kebuka kayak gini tuh ini enak banget sih bawahnya itu dikasih batu-batu putih gini, terus ada pijakannya, ini dari kayu-kayu tua ya jadi bener-bener gak licin gak licin, ini enak banget terus disini toilet duduk emm disini juga disiain nih shampoo sama sabun sama seperangkat toiletries lah pokoknya ya nah ini sih kayaknya ya kalau gue heboh disini pun kayak akan dinikmati banget ya akan banyak inspirasi yang muncul apalagi poopnya semi bersama alam gitu kayak menyatu dengan alam gitu kan jadi inspirasi itu jadi gampang muncul di kepala ini disini aku udah bawa barang-barang nih sebenernya tuh tuh ada bawa icebox juga buat nge-chill ini nanti emm isinya aku bawa minuman-minuman yang aku bawa oh iya aku mau sekalian info juga ya karena disini tuh emang tempatnya tuh emm agak jauh ya dari peradaban jadi kalian kalau kesini mesti nyiapin makanan sih cemilan ya kalau makanan sih kalian kayak nasi goreng mie goreng kayak gitu sih masih bisa order disini tapi kalau misalnya untuk cemilan emm kurang pilihan ya jadi kalian mending prepare ini aku bawa apa sih tuh susu sama kopi sama inilah ya oke ini koper nanti sore aku mau emm renang disini tunggu aja ya iya nih aku mau infoin aja jadi sebenernya sih disini emm tempat makan atau kayak warung-warungan gitu banyak ya nih kalian bisa lihat ini tuh semuanya sebenernya warung-warung yang di bawah termasuk mungkin ya ini juga ini adalah resto cuman sekarang karena lagi bulan promadon ya jadi mereka gak beroperasi entahlah aku gak tau ya gak beroperasi semenjak covid atau karena ini bulan promadon nanti malam buka ini tinggal turun aja sih kalian dikit turun dikit lewat sana ada jalan kebawah udah deh kalian nyampe kesini gitu terus nih aku ajakin kalian tur ya jadi kalian juga disini tuh bisa main di pantai juga ya iyalah namanya juga laut ya maksudnya nah aku zoom ya ini mereka tuh lagi pada main di pantai kalian tinggal turun aja nih ini juga banyak tamu-tamu yang nginep disini lagi pada main di pantai jadi bener-bener one stop holiday oke guys jadi aku udah back in udah beresin semua barang-barangnya tuh liat sebanyak ini padahal aku masih butang banget ya disini pengen masih expert tapi apa lainnya kalau kembali kita lagi review bakal oke thank you banget kalian yang udah nonton jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel aku untuk tau review bye-bye